Hai teman-teman, ini Marie dari AsianBoss. Penelitian tersebut menemukan bahwa Indonesia adalah negara yang paling berbahaya untuk wanita di Asia-Pacific region. Dalam penelitian Asian-wide, komisinya oleh pemerintah dan pemerintah pemerintah menemukan bahwa 1 dari 3 wanita di Indonesia mengalami pembahasan dalam kehidupan mereka. Tapi ini benar bagi wanita indonesia. Apakah mereka menakutkan keselamatan di dunia? Orang AsianBoss reporter Ramsey menerima jalan Jakarta untuk menemukan. Tapi ada studi baru-baru ini tuh menunjukkan bahwa Indonesia itu menuduki peringkat kedua dengan sebagai negara paling berbahaya di Asia-Pacific untuk wanita. Sebagai warga lokal, reaksi Mbak tentang hal tersebut kayak gimana? Ya emang benar sih, kayak begitu. Lumayan kaget sih Bang, soalnya di lingkungan gue sendiri pun jarang gitu terjadi kayak pelecehan seksual atau apalah gitu buat kasus-kasus mengenai wanita gitu. Bisa dibilang benar, cuman saya nggak mengalaminya mas. Tapi kalau menurut saya sih emang benar kelihatannya perempuan itu banyak gedelecehin kayak ada banyak pelecehan seksual buat ke perempuan, ke anak perempuan, kayak masih anak-anak, kayak gitu. Banyak sih Indonesia juga emang lagi banyak-banyaknya sekarang sih. Kalau kayak kita pergi ke misalkan ke tempat yang ramai, contohnya kayak Tanah Abang, kayak gitu-gitu kan, kayak Pasar Senen, yang banyak orang-orang mungkin disitu kita kayak masih was-was gitu sama diri kita sendiri. Itu mungkin kalau beranggapannya kayak berita-berita apalagi yang berita sekarang yang diangkut yang pernah diperkosa lah, di kereta yang pernah digrepe-grepe atau di apa-apain gitu kan, sama orang-orang yang jahil. Mungkin kalau berpikiran ke situ atau memikirkan itu mungkin ya wajar aja kalau Indonesia jadi nomor dua gitu. Terus juga orang kan mungkin memperdebatkan keakuratan tentang studi ini kan ya. Jadi kita tuh turun ke jalan pengen tahu seberapa aman atau berbahaya Indonesia menurut opini masyarakat sendiri. Terus pertama sebagai seorang wanita, seberapa aman perasaan emba itu tinggal di Indonesia? Untuk dari segi 100 ya, dari 100 mungkin 40% sih kayak gitu. Kalau dibilang aman, ya aman juga sih. Tergantung orang kita masing-masing ya, untuk menjaga diri kita masing-masing gitu. Terutama wanita ya. Kalau dia bisa menjaga dirinya sendiri, ya sepertinya aman aja sih. Gue nggak tahu sih ya, gimana cuman yang gue lihat di sosial media ataupun di TV-TV tuh kayak, bahkan satu hari itu kita bisa nemuin berita tentang pemberkosaan, pembunuhan gitu. Kalau di beberapa tahun ini sih kayak, angkanya sih lumayan gede sih menurut gue. Ngerasa nggak sih bisa keluar sendirian malem-malem di Jakarta? Kalau di Jakarta sih nggak, ya. Karena ngeri kayak banyak cewek-cewek yang gitu, soalnya sering banget juga digodain gitu kan. Jadi kan ngeri kan. Kan kadang-kadang kita mau ke warung aja suka ada cowok-cowok nggak jelas kan, yang gimana nih. Serius banget sih apalagi di kereta kan, karena saya naik kereta, itu banyak banget cewek yang suka dilecehin. Tapi kadang kalau ceweknya nggak berontak, malah kitanya disalahin gitu. Kalau saya sih cukup aman aja ya. Terus juga tergantung dimana kita tinggal dan bagaimana cara kita untuk tetap aman gitu loh. Misalnya, karena kita tahu kejahatan biasanya kan malem-malem gitu. Kita nggak usah keluar-kejahatan gimana caranya lah biar kita aman gitu. Enggak, kalau sekarang kayak iya sih karena itu mungkin karena ini juga, karena berbahaya juga. Jadi saya juga nggak berani kalau keluar malem-malem sendiri gitu. Pasti minta temenin orang, pasti minta temenin laki-laki yang bisa gitu. Tapi jika emang Mbak harus pergi ke suatu tempat tersebut dan nggak ada temen sendirian malem, Gimana Mbak? Emang tapi bener-bener harus kesan? Biasanya sih pernah sih sendiri keluar, terus ada yang kayak gitu, ada cowok yang kurang ajar gitu, lawan aja. Ya ngapain? Emang ada urusan apa? Kayak gitu lawan aja. Terus juga pasti kan tingkat keselamatan di kota-kota lain kan selalu pasti berbeda kan dari Indonesia. Terus gimana Mbak membandingkan tingkat keselamatan yang dinikmati perempuan Jakarta dengan perempuan yang di luar Jakarta? Iya, beda banget ya. Kalau Jakarta kan ibu kota, pergaulan bebas lebih banyak, lebih tinggi. Kayak nggak pernah tidur lah Jakarta ya kan? Nah, apalagi kehidupan malam kayak gitu kan menurut saya emang bahaya banget itu buat cewek-cewek gitu. Kalau bukan di desa kan paling jam berapa juga udah pada tertutup semua. Lebih aman, soalnya kalau di kampung kayak di Sulawesi gitu, itu mereka nggak kayak gitu cowoknya. Mereka lebih kayak menghormati cewek gitu, daripada ibu kota. Di sini masyarakatnya lumayan madani, istilahnya sudah berkembang gitu. Dan mereka juga lebih aware untuk apa namanya, tentang pelecehan seksual gitu. Jadi, kalau pendapat saya mungkin ibu kota itu lebih apa ya, kemungkinan pelecehan seksualnya itu nggak begitu besar ya. Dibanding kalau kita misalkan ke daerah-daerah. Daerah-daerah itu lebih sebenarnya, menurut saya lebih banyak. Sebenarnya lebih banyak tapi mungkin kurang terekspos. Terus, menurut mas sendiri, mengapa kekerasan seksual terhadap perempuan jadi masalah yang sangat serius di Indonesia? Karena apa ya? Kalau untuk, karena mungkin jaman sekarang milenial kali ya. Anak-anak sekarang udah gampang terpengaruh. Jadi ya begitu. Karena mungkin dunia-dunia internet. Terus di Indonesia itu belum diajarin atau belum ada mata pelajaran yang mengajarkan tentang seksual gitu kan. Karena masih banyak orang-orang tua yang beranggapan ngajarin anaknya hal-hal yang kayak gitu itu masih kayak belum pada umurnya. Padahal kalau di luar negeri itu, umur sekecil itu harus diajarin untuk anaknya. Ada hubungannya nggak sih dengan agama? Ada. Kalau saya bilang sih ada. Tapi ada aja orang yang sudah beragama tapi tetep aja masih kayak gitu gitu. Ada aja. Jadi tergantung orang. Ada juga orang yang nggak beragama, nggak terlalu percaya sama agama, tapi dia bisa menghargai perempuan. Kalau menurut saya sih relatif mas. Menurut mas, seberapa dihormatnya sih perempuan di dalam ajaran Islam itu? Oh, kalau di dalam ajaran Islam mereka sangat dihormati sekali ya. Ya terutama, ya karena ajaran Islam sendiri kan mengajarkan misalkan untuk batasan-batasan laki-laki dengan perempuan. Sudah diatur gitu, sudah bikin rupa, bagaimana caranya wanita memperlakukan dirinya sendiri agar kita tuh dihormati gitu di dalam sebuah lingkungan. Kan pernah diajarkan juga bahwa kalau misalnya ada laki-laki yang melihat seorang perempuan, dia harus menundukkan pandangannya kayak gitu. Menurut Mbak Berdua, apa sih cara yang paling efektif untuk menangani masalah keselamatan, kekerasan pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia? Yang pertama sih pasti menanggulanginya dulu sih. Kayak kita nggak boleh keluar malam atau gimana. Maksudnya berjaga-jaga ya lebih dahulu. Terus ya kalau bisa punya antisipasi lah. Misalnya kan ada yang alat-alat kayak bubuk merica gitu, disiapin kayak gitu-gitunya sih. Belajar ini sih kayak basic pertahanan diri gitu, yang gampang-gampang aja yang cewek bisa mengaplikasikan gitu. Lebih memperbanyak edukasi dan untuk kayak perempuan juga jangan takut untuk mengungkapkan itu semua. Tau nggak sih, harus ya sebagai perempuan harus bisa ngejaga diri sendiri. Kayak gitu aja. Nggak mungkin kita menemukan masyarakat ada yang baik semua nggak mungkin. Sulit, sulit itu ya. Jadi ya kita benahi diri sendiri dari keluarga. Yang pertama dari keluarga ya. Entah itu agamanya, akhlaknya, kemudian pendidikan. Pengetahuannya itu harus digali lagi. Selamat menikmati. I hope you found people's answers insightful. If you're interested in finding out how people from different countries answer the same question about their own country, feel free to check out our other videos. We will leave the links in the description below. For more authentic insight into the latest news and culture trends from all over Asia, be sure to subscribe to Asian Boss and follow us on our social media. Thank you for watching and as always stay curious. Bye.